Selamat datang Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS atau UTS UTSTS ya, mata pajaran Viki kelas 9 SMP atau MTSN 191 tahun 2023 beserta kunci jawabannya oke sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS, UTS, mata pajaran lainnya kamu bisa cek ya di bagian deskripsi, link videonya sudah ada oke dan mari kita mulai latihan berikut ini hewan yang harus disembeli agar halal dimakan kecuali A. Kambing B. Kucing C. Gerbau D. Kelinci maka jawabannya benar adalah B. Kucing jawabannya cara menyembeli binatang menurut islam adalah A. Dengan memotong seluruh penapasan dan seluruh makanan serta kedua urat leher B. Dengan dihancurkannya lehernya C. Dengan digigit D. Dengan dicekik A. Dengan memotong seluruh penapasan dan seluruh makan serta kedua urat leher hewan yang halal dimakan tanpa harus disembeli adalah A. Belalang B. Bebek C. Semut dan D. Sapi maka jawabannya benar adalah A. Belalang A. Belalang hewan yang mati bukan karena disembeli dinamakan A. Sembelihan B. Mayat C. Bangkai dan D. Tiren maka jawaban yang benar adalah C. Bangkai hewan yang mati bukan karena disembeli dinamakan bangkai C jawabannya kita lanjut soal nomor 5 oke ya ini adalah soal nomor 5 ya satu hari kambing pak somat ditemukan mati di kandangnya nampak bekas gigitan di lehernya dalam hal ini satu sukum kambing pak somat dinamakan A. Mati gigit penatang buas B. Sembelihan C. Bangkai D. Tiren maka jawabannya benar adalah C. Bangkai jawabannya C. Bangkai selanjut hukum melaksanakan akikah adalah hukum melaksanakan akikah adalah A. Sunnah Muakat B. Udiyah C. Fardu Kifayah dan D. Kurban maka jawaban yang benar adalah A. Sunnah Muakat jawabannya menurut kesepakatan ulama pelaksanaan akikah sunnah dilakukan pada hari A. Pertama dari kelahiran C. Ketujuh dari kelahiran C. Kelima dari kelahiran D. Ketiga dari kelahiran maka jawabannya benar adalah B. Ketujuh dari kelahiran Kurban diistilahkan dengan sebutan A. Udiyah B. Akikah C. Zakat D. Syait jawaban yang benar adalah A. Udiyah jawabannya makna Udiyah adalah A. Kambing yang disembeli untuk memperingati kelahiran seorang anak B. Hewan yang disembeli untuk memperingati matinya seseorang C. Kambing yang disembeli pada hari raya Idul Adah D. Kambing yang disembeli pada hari raya Idul Fitri maka jawaban yang benar adalah C. Kambing yang disembeli pada hari raya Idul Adah berikut yang dinamakan hewan kurban adalah A. Hewan yang disembeli satu hari setelah hari raya Idul Adah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu B. Hewan yang disembeli untuk merayakan hari kelahiran seseorang C. Hewan yang disembeli untuk menghormati tamu D. Hewan yang disembeli pada hari raya Idul Fitri maka jawaban yang benar adalah A. Hewan yang disembeli satu hari setelah hari raya Idul Adah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu Pak Made seorang beragama Hindu dan kaya raya di hari raya Idul Adah ia menyerahkan beberapa ekor kambing kepada masyarakat di kampungnya untuk dijadikan sebagai kurban hukum kurban yang dilakukan Pak Made adalah A. Tidak sah B. Batal C. Haram D. Sah maka jawaban yang benar adalah A. Tidak sah karena beliau adalah beragama Hindu sedangkan tidak hari raya Duhani ini adalah hari kurban untuk agama muslim makanya tidak saya kenal Pak Made ini beragama Hindu Bu Amira mempunyai banyak hewan peliharaan ada kambing kelinci ayam kerbau dan bebek ketika Bu Amira ingin berkurban maka hewan yang boleh dijadikan kurban adalah A. Kambing dan kelinci B. Kambing dan kerbau C. Kerbau dan bebek D. Kelinci dan ayam maka jawaban yang benar adalah B. Kambing dan ke kambing dan kerbau B. Jawabannya tahun ini Pak Hasan ingin berkurban dengan kambing maka kambing yang seharusnya dipilih Pak Hasan adalah A. Memilih kambing yang gemuk dan mahal harganya B. Memilih kambing yang murah harganya C. Memilih kambing yang kurus D. Memilih kambing yang cacat jawaban yang benar adalah A. Memilih kambing yang gemuk dan mahal harganya oke itulah latihan kita pada hari ini jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya dan sampai jumpa di video